Suku Polahi adalah salah satu suku di Indonesia yang hidup di hutan Gunung Boliohuto, Gorontalo. Masyarakat suku Polahi selama ini terkenal sangat tertutup. Hingga kini, kehidupan yang dijalani oleh suku ini masih sangat tradisional. Salah satu tradisi yang menarik sekaligus kontroversial dari suku Polahi adalah perkawinan sedarah atau inses. Pernikahan ini biasanya terjadi antara ibu dan anak laki-laki, bapak dan juga anak perempuan, maupun saudara laki-laki dan perempuan. Konon, pada abad ke-17, orang-orang Polahi ialah sekumpulan orang yang melakukan pelarian kepedalaman hutan pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Warga suku Polahi melarikan diri agar terhindar dari penjajahan. Suku Polahi memiliki struktur fisik yang serupa dengan ras Polinesia dan mirip dengan orang-orang Maluku. Orang Polahi memiliki tubuh yang kekar dan memiliki rambut yang berjenis ikal atau keriting. Diketahui bahwa jumlah orang Polahi saat itu berjumlah kurang lebih 500 orang. Dengan jumlah masyarakat yang sedikit ini, mereka melakukan perkawinan dengan keluarga intinya sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keturunan. Hal inilah yang menjadi tradisi turun-temurun bagi warga suku Polahi hingga kini. Dalam dunia medis, anak hasil dari perkawinan sedarah diduga akan mengalami beberapa kelainan, baik secara fisik maupun mental. Namun anehnya, hal ini belum pernah dijumpai pada suku Polahi. Terima kasih telah menonton!